Hai kembali bersama channel ini pada video kali ini saya akan melakukan tutorial Bagaimana menampilkan waktu azan dan waktu ekomanya Oke langsung saja pertama kita desain dulu tampilan waktu azan dan waktu ekomanya hai 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 pertama kita turun dulu lebar dan panjang panel untuk waktu azan hai 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 oke Kemudian kita tambahkan labelnya Kemudian kita atur fontnya Oke Kalau kita buat satu lagi labelnya Yang ini kita perlu atur raga lebih besar Oke Lalu kita ubah nama komponen Untuk komponennya Untuk komponennya Yang penting itu kita harus mengatur nama panel Untuk menampilkan waktu azennya Oke kemudian kita Buat panel untuk menampilkan waktu ikomanya Oke ini panel untuk Komah Itu pada posisi sama Jadi mungkin agak bertempa Atau duplikat Posisinya Kemudian kita Terima kasih telah menonton Oke itu cukup Setelah itu kita langsung ke coding Pertama kita buat variable dulu yang diperlukan Pertama kita buat variable untuk nama Waktu azen Kita kasih nama n azen Kita kasih nama n azen Kemudian kita buat variable untuk menggoversi waktu menjadi bilangan biasa Kita kasih nama n azen Kemudian kita buat variable untuk menggoversi waktu surat menjadi bilangan biasa Nah disini waktu suratnya kan ada 5 Jadi kita isi semuanya 5 variable Kemudian kita tambahkan lagi variable untuk lama waktu azan disini waktu azannya kita kasih waktu 1 menit kemudian kita buat variable untuk jedai komanya setiap waktu sholat oke lalu kita konversi setiap waktu sholat menjadi bilangan biasa disini kita ambil dari labelnya saja kita ambil nilai dari variable lalu tambahkan untuk waktu sholat yang lainnya oke kemudian pada fungsi timer tick kita konversi waktu menjadi bilangan biasa disini untuk mengkonversi waktu menjadi belum biasa kita menggunakan rumus jam dikali 60 ditambah menit lalu lalu buat kondisi masing-masing untuk menentukan waktu sholat mana yang akan masuk if dan besar atau sama dengan no dan d titik tim kecil dari waktu sholat waktu sholat oke oke untuk menentukan waktu sholat mana yang masuk kita buat variable baru disini kita tambahkan di sini kita kasih variable di sini kita kasih variable dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya oke untuk nilai 1-5 itu untuk menampilkan waktu azan kalau 1 itu waktu azan subuh 2 waktu azan suhur 3 waktu asar 4 waktu azan maghrib dan 5 waktu azan isya kemudian kita tambahkan untuk waktu ekumahnya nah disini kita tambahkan yang ini aja yang disini untuk waktu sholat ditambah waktu azannya sedangkan untuk yang variable keduanya ditambahkan waktu ekumah untuk nilainya kita kasih nilain 6 kemudian kita lanjutkan untuk waktu sholat yang lainnya selamat menikmati oke untuk variable terakhir kita beri selek waktunya 0 oke kemudian berfungsi untuk menampilkan panel waktu azan dan panel waktu ekumah untuk sholat besar atau sumah dengan 1 dan sholat kecil atau sumah dengan 5 itu panel yang nampil p azan visible sama dengan true sedangkan untuk panel ekumahnya kita pilih false sedangkan untuk sholat waktu sholat 6 sampai 10 itu untuk menampilkan waktu ekumah ini kita tuker sedangkan yang lainnya semua tersembunyi oke sekarang kita pilih untuk menampilkan waktu sholat mana yang nampil l v azan tak semua dengan 5 azan selek waktu dikurang 1 setel kanan untuk ekumah kita buat variable baru i komah menit cuma dengan dan ekumah detik ini variable untuk menentukan berapa menit yang tersisa dari waktu jeda ekumahnya disini kita isi saja untuk menitnya waktu sholat dikurang 6 dikurang 6 dikurang dikurang l time dikurang 1 1 jenangkan untuk menitnya untuk detiknya need time no second second 59 dikurang semua dengan lv dikoma teks semua dengan pt menit dibagi 10 2 2 2 string 1 2 3 5 6 7 7 8 9 9 9 10 11 11 11 Oke lalu kita buat untuk menampilkan bagian detiknya Oke langsung kita tes Disini kita coba waktu subuh Subuh itu kita setting ke 1,5,5 Oke waktu wajan nya nampil Kemudian kita langsung saja setting ke 50 Apakah wajudah ekor wajan nampil Oke jadi ekor wajan nampil Dan melakukan hitung bandur Tadi waktu ekor wajan subuhnya kita setting 2 menit Jadi dia akan berhitung dari 2 menit Oke kita lanjutkan tesnya 23 berarti 24 Oke Kalau sudah selesai jadah komahnya dia akan Hilang Oke sekarang kita coba yang waktu lainnya Disini kita coba waktu subuh Duhur 11 4,7,55 Oke Waktu subuhnya nampil Dan kita langsungkan 1 menit berlalu Ini komanya Kemudian waktu asar Duhur 12,5,5 Oke Oke jadi koma untuk kasar itu 3 356 kemudian maghrib oke waktu maghribnya nampil kemudian waktu isya oke 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 sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa komen like dan subscribe terima kasih jangan lupa like questa video jangan lupawhere jump rope -sepanjang selamat menikmati selamat menikmati ketika